Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Pada video kali ini, kita mau kasih rekomendasi pinjaman online yang bunga pinjamannya itu rendah banget. 90% lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjol fintech. Dan kamu bisa dapat pinjaman dengan limit sampai 200 juta dan mengembalikan pinjaman tersebut dengan pilihan tenor sampai 60 bulan. Dan kalau kamu daftar lalu dapat limit pinjaman, itu pemakaian pinjamannya juga sangat fleksibel. Kamu bisa cairkan limit pinjaman berkali-kali selama sisa limitnya masih ada dan kamu bisa gunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan nama produk dari Dana Tuna ini adalah FlexiCash dari Genius yang dibuat oleh Bank BTPN. Dan pada video kali ini, kita akan kupas lengkap mulai dari syarat pinjaman sampai cara mengambil pinjaman di Genius FlexiCash. Dan kalau kamu cari rekomendasi pinjaman online terpercaya, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Karena di sini kita hanya bahas pinjaman yang legal OJK. Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu Genius FlexiCash. Jadi, Genius FlexiCash adalah layanan pinjam uang yang dimiliki oleh Genius BTPN. Dan untuk mengaksesnya, kamu harus download yang namanya aplikasi Genius. Dan di aplikasi ini, layanan yang tersedia itu sebenarnya sangat beragam. Tidak cuma sekedar pinjaman. Produk yang pertama adalah produk tabungan. Ada FlexiCash untuk mendapatkan penawaran spesial seperti cashback barang atau bunga. Lalu, Dream Saver untuk sarana menabung otomatis dengan bunga 2,5% per tahun. Atau Maxi Saver yang merupakan produk Deposito dengan bunga sampai 5% per tahun. Bahkan, kamu juga bisa buka tabungan falas dengan berbagai pilihan mata uang. Ada USD, Euro, Postalink, dan beberapa mata uang lagi. Saya pribadi ada penempatan di tabungan falas Genius yang saya ceritain di video ini. Linknya ada di deskripsi. Lalu, produk yang kedua adalah investasi reksadana. Tapi, saya pribadi tidak pakai karena sudah punya portfolio lain. Ada di Rifin dari Bank Mandiri dan juga Digibank dari Bank DBS. Saya juga sudah pernah ceritain keduanya di video ini dan video ini. Linknya juga sudah ada di deskripsi. Lalu, produk yang ketiga yang kita akan bahas pada hari ini adalah produk pinjaman. Dan di sini ada 2 tipe pinjaman. Yang pertama adalah Payletter dan yang kedua adalah Genius Flexi Cash. Kita akan fokus ke Genius Flexi Cash. Dan di mana awalnya untuk mendapatkan tawaran Genius Flexi Cash, kamu harus jadi nasabah yang terpilih. Tapi untuk saat ini, berdasarkan informasi dari website terakhir, itu Genius Flexi Cash sudah tersedia untuk semua pengguna Genius. Dan syarat untuk mendapatkan pinjaman dari Genius Flexi Cash itu sangat gampang banget. Yang pertama adalah sudah punya akun Genius. Saya pribadi itu sudah daftar dari sekitar tahun 2020. Dan ketika pengajuan pinjaman di Genius Flexi Cash, itu saya sudah pakai sekitar 3 bulan dengan saldo rata-rata 5-6 juta. Dan dapat limit pertama itu 40 juta. Mungkin ini bisa jadi referensi ketika kamu daftar Genius Flexi Cash agar bisa dapat limit pinjaman yang lebih tinggi. Lalu syarat yang kedua adalah warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Lalu syarat yang ketiga tinggal di area layanan Genius. Dan kamu bisa cek langsung di website dengan cara mengetikan nama kota tempat kamu tinggal. Seperti di sini, Jakarta sudah ada dan Yogyakarta juga sudah ada. Lalu syarat yang terakhir, tentu saja kamu harus lulus dari selik OJK. Dalam artian, tidak pernah gagal bayar. Dan kalau kamu sudah memenuhi semua syarat tersebut, langsung aja kamu daftar dan ini dia cara mengajukan pinjaman di Genius Flexi Cash. Kamu bisa lihat tampilan HP saya ada di samping sini. Di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Genius. Dan seperti yang saya bilang, saya ada beberapa tabungan falas seperti Juro, Porsterlink, dan juga USD. Lalu untuk mengajukan pinjaman, itu caranya gampang banget. Kamu tinggal klik wealth yang ada di bawah. Berikutnya, di sini terlihat bahwa saya punya total cash 9,5 juta yang terbagi dalam 4 mata uang. Tapi kita tidak akan fokus ke sana, kita akan klik kredit untuk mendapatkan pinjaman. Di sini ada limit pay letter, di mana saya punya limit 500 ribu dengan biaya layanan 15 ribu. Tapi saya tidak aktifasi, karena pay letter kayak Credivo, Akulaku, dan Indodana itu tidak ada biayanya dan saya rasa juga punya bunga pinjaman yang bersaing dengan Genius Payletter ini. Makanya kita skip aja dan kita langsung masuk ke Genius Flexi Cash yang ada di bawahnya. Di sini Flexi Cash saya punya limit terpakai 0 dari 44.500.000. Flexi Cash sudah aktif, lihat simulasi pinjaman, dan ajukan tenor hingga 60 bulan tanpa hidden fee atau biaya siluman. Dan langsung aja kita klik lihat Flexi Cash. Limit penarikan pinjaman tersisa 44.500.000, dan kita klik tarik dari Flexi Cash. Kita juga bisa lihat tanggal jatuh tempo, tanggal 24 setiap bulan. Jadi tanggal jatuh tempo ini di-set ketika awal kita mengajukan pinjaman, dan pastikan kita tanggal bayarnya itu setelah terima gaji agar nantinya tidak telat atau gagal bayar. Oke, kalau misalkan udah mengerti, langsung aja kita klik tarik dari Flexi Cash. Jumlah penarikan 500 ribu, dan kita bisa ketik manual atau kita scroll yang di bawahnya. Misalnya kita ubah jadi 5 juta, jadi 10 juta, jadi 25 juta, jadi 44.500.000, atau berapapun yang kamu inginkan, yang penting minimalnya 500 ribu, dan maksimal sesuai dengan limit yang telah diberikan kepada kamu. Di sini kita akan set jumlah penarikan adalah 3 juta, dan kalau misalkan udah cocok, langsung aja kita klik lanjut. Estimasi cicilan per bulan untuk tenor 1 bulan. Total pembayaran adalah 3 juta 42 ribu, jumlah penarikan 3 juta, dan estimasi total bunga ini sangat murah banget. 1,2 persen per bulan. Padahal kita tahu, kalau misalkan bunga pinjaman dari pinjol fintech, itu 12 persen per bulan. Di jenis Flexi Cash, 1,2 persen. Itu jauh lebih murah, 1 pers 10 dari bunga pinjaman fintech. Makanya saya rekomendasiin untuk kamu pinjem di bank jenius, atau di Digibank by DBS, yang udah kita buktikan sama-sama, kalau bunga pinjamannya itu jauh lebih murah. Dan di sini, dari pinjaman 3 juta, saya cuma bayar 42 ribu, tanpa ada biaya lagi, tidak ada biaya tersembunyi. Oke, cicilan pertama pada 24 Oktober 2023, dan video ini kita buat pada 20 September 2023. Oke, kita ubah sesuai dengan keperluan, saya ubah jadi 3 bulan, dengan cicilan 1 juta 36 ribu, dan kita klik lanjut. Penarikan pinjaman 19 September 2023, jumlah 3 juta, bunganya 1,2 persen per bulan, atau 116.948 untuk 3 bulan. Murah banget, sekitar 36 ribu per bulan. Dan jadwal pembayarannya kita bisa cek, 24 Oktober 2023, 24 November 2023, dan 24 Desember 2023. Nah, di sini ada tanda seru di dalam lingkaran. Kita coba lihat, apa itu pembayaran buka pinjaman, kita bisa baca, atau yang di bawahnya, kenapa besar cicilan pertama saya itu berbeda. Jadi bunganya itu dihitung, berdasarkan jumlah hari dari tanggal penarikan, hingga tanggal jatuh tempo. Makanya memang biasanya cicilan pertama bisa berbeda dengan cicilan yang kedua sampai dengan sisanya. Oke, kalau udah mengerti, kita kembali lagi, dan kita klik tarik untuk menjadikan pinjaman dari Flexi Cash dari Genius. Klik tarik, dan kita diharuskan untuk memasukkan password. Setelah itu, uangnya akan langsung cair ke rekening Genius kita untuk bisa kita pergunakan. Oke, itulah dia sedikit pembahasan tentang Genius Flexi Cash yang dikeluarkan oleh bank BTPN. Dan kita bisa tarik kesimpulan, bahwa pinjaman dari Genius Flexi Cash itu sangat menguntungkan, dibandingkan dengan pinjol fintech, bahkan dibandingkan dengan pinjaman bank lain, dia sangat kompetitif. Kita bisa dapat pinjaman dengan limit 200 juta, dan mengembalikannya dalam waktu maksimal 60 bulan. Bunganya juga rendah banget, saya dapat 1,2%. Nah, kamu yang udah pakai, coba komen di bawah berapa sih bunga pinjaman kamu, agar bisa jadi referensi teman-teman yang ingin pakai Flexi Cash dari Genius BTPN. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin pinjaman online dengan bunga rendah dan terpercaya karena sudah legal OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!